Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel youtube saya masak bareng ini lihat teman-teman, saya punya pisang ini, pisang lipa namanya ya ini biasa orang buat gorengan tapi saya mau bikin keripik pisang dengan pisang ini bahannya cuma ini dan gula pasir ini gula pasirnya karena saya mau bikin keripiknya rasanya yang manis ini saya siapkan air buat direndam pisang yang sudah dikupas supaya tidak menghitam, karena ada getahnya nah ini sudah dikupas semuanya ya teman-teman ini akan saya cuci, bilas bersih-bersih supaya pisangnya tidak menghitam tinggal kesini aja yang sudah jidimben api jidimben pemas Basic teman pasirnya yang banyak sedikit jidimben jidimben juga dunia dia selamat menikmati selamat menikmati saya masukkan ini sesuai selera kita mau berapa manis ya teman-teman ini harus kental jadi lebih terasa ya manisnya jadi cairannya tidak terlalu encer jadi sengaja saya bikin agak kental ini sampai warnanya kekuning-kuningan air gulanya yang penting sampai gulanya larut sudah boleh dimatikan kompornya nah seperti ini jadi sekarang saya siapkan kuali ini mau panas sekali minyak ini tuang minyak yang banyak biarkan minyaknya panas kemudian teman-teman siapkan parutan seperti ini ini pakai api yang sedang saja ini akan saya parut ke dalam ini harus pelan-pelan selamat menikmati selamat menikmati ini sudah seperti ini kan ini boleh disiram 2 sendok makan air gula kalau mau lebih manis 3 sendok ini sambil diaduk dulu ini bisa 3 sendok ini bisa 3 sendok biar tidak nempel harus diaduk-aduk ini sudah kuning ini teman-teman seperti ini hasil yang sudah digoreng ini ini renyah ya ini masih panas jadi tunggu dingin renyah ini jadi saya tunggu dingin baru masuk toples ya ini masih goreng ini satu sisir pisang dapat segini ya 2 bungkus dan 1 toples ini kalau mau buat jualan ini juga oke oke ya teman-teman sekian dulu video saya ini buat teman-teman yang suka dengan video saya jangan lupa di like maupun di subscribe ya terima kasih sampai jumpa bye bye